selamat menikmati semoga dengan datangnya tahun baru ini kita tetap semangat kemudian lebih ceria dan lebih meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT baik, di pertemuan kita pada hari ini pertama, kita itu akan membahas tentang sabar dalam menjalankan ujian dari Allah SWT nah dalam tema ini, dalam judul ini mungkin teman-teman sudah bisa menggambarkan teman-teman sudah bisa memikirkan oh maksudnya apa ya, oh seperti ini oh gini-gini, nah seperti itu nah mungkin yang lebih paham nah nanti kalau seandainya ada teman-teman yang kurang paham sabar itu bisa saling sharing ataupun saling berbagi pengetahuan baik, kata sabar sabar itu berasal dari kata bahasa Arab yang berbunyi sobaro yasbiru yang artinya menahan diri nah kemudian sabar itu terbagi menjadi empat ya sabar itu dibagi menjadi empat disini dijelaskan di dalam kitab matan tanki hul kowul nah tapi sebelum kita masuk ke dalam empat macam kesabaran ini yang pertama kita bahas dulu tentang judulnya judulnya ini kan sabar dalam menjalankan ujian dan cobaan dari Allah SWT nah baik di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah nah di dua ayat sebelum akhir itu dijelaskan bahwasannya la yukallifullahu nafsan illa usaha artinya apa Allah tidak mungkin membebani seorang hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dan usahanya seperti itu nah jadi setiap sesuatu yang Allah berikan cobaan ataupun ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu harus kita yakini satu bahwasannya hanya kita sajalah yang mampu untuk menjalankan ujian dan cobaan tersebut kenapa kita harus yakin juga optimis bahwasannya mungkin orang lain tidak akan mampu untuk menjalankan ini dan senangkan Allah itu percayanya kepada saya untuk menjalankan ujian ataupun cobaan seperti ini nah harus optimis seperti itu kemudian kenapa harus optimis nah kita balik lagi ke dalam rukun iman dalam rukun iman itu ada enam yang terakhir yang kita bahas ini adalah yang terakhir itu adalah beriman kepada kodo dan kodar ataupun beriman kepada takdir dan ketentuan Allah segala sesuatu yang memang kita rasakan yang memang kita jalankan itu adalah ketentuan dari Allah tapi takdir itu ada dua apa takdir itu ada dua yang pertama ialah takdir yang bisa dirubah dan yang kedua dan yang kedua adalah takdir yang tidak bisa dirubah baik nanti itu kita akan bahas di lain waktu nah disini ada empat macam tentang sabar nah yang pertama itu adalah sabar dalam menjalankan fardu artinya apa ketika Allah subhanallah ta'ala memberikan kewajiban kepada kita untuk apa nah setiap kewajiban yang dibebankan oleh orang muslim itu ada di dalam rukun islam nah yang lebih biasa kita jalankan itu apa tidak lain melainkan adalah solat nah solat itu adalah suatu kewajiban kenapa karena karena yang pertama kali amalan yang akan dihitung oleh Allah pada hari kiamat nanti itu adalah solat nah maka kalau seandainya seseorang hidup di dunia solatnya tidak benar dan hidupnya juga tidak akan benar artinya apa ketika solatnya tidak benar hidupnya tidak akan benar nah tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam surganya Allah kecuali ya maaf kecuali disini ada dua kemungkinan pertama dia mendapatkan hidayah dari Allah dan yang kedua ialah dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu itu yang pertama kemudian disini yang kedua ialah sabar dalam menghadapi musibah nah tadi yang sudah aku jelaskan sebelumnya apa nah segala sesuatu yang memang sudah Allah berikan itu memang sudah jadi ketentuan dan kemudian cobaan yang Allah berikan kepada hambanya itu harus dioptimiskan kenapa karena hanya kita yang mampu untuk menjalankan ujian tersebut atau cobaan tersebut orang lain tidak akan mampu nah artinya ketika Allah memberikan cobaan itu tetap kita harus jalani dengan sabar dan tawakal yang terakhir adalah optimis baik kemudian kita lanjut yang ketiga nah yang ketiga itu adalah sabar dalam menghadapi gangguan manusia nah disini yang lebih mungkin banyak teman-teman yang suka jayol nah suka usil atau bully gitu kan jangan sampai karena itu tidak baik ya nah itu tidak boleh ketika ada si A kemudian suka sekali dengan mengganggu si B nah si B ini harus tetap bersabar gitu jangan sampai ketika sudah kesabarnya sudah tidak bisa ditahan nah nanti malah meluapkan amarahnya kalau sudah meluapkan amarahnya masuklah hadis Nabi yang artinya apa ketika seseorang marah awalnya itu adalah maaf awalnya itu dia akan seperti orang gila kenapa karena gelap mata tidak memandang apa yang sedang dihadapi dan tidak memandang apa yang ada dihadapan dia kemudian akhiruh nadamon dan terakhirnya itu akan ada timbul penyesalan maka banyak sekali berita-berita di televisi ketika seorang tersangka ditangkap oleh polisi pasti mereka akan mengucap satu kata saya menyesal pak nah seperti itu dan kemudian yang terakhir ialah sabar dalam kefakiran nah baik disini di dalam Al-Quran juga sudah tertera atau sudah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bunyinya artinya apa dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan yang memberikan kecukupan nah jadi seseorang itu tidak disebut fakir kalau seandainya masih banyak kenikmatan yang Allah berikan seperti itu kenapa nah dalilnya kita masuk lagi ke dalam surat Ibrahim bunyinya kalau seandainya dia mau bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan pasti akan Allah tambah seperti itu tapi kalau seandainya dia kufur dengan apa yang sudah Allah berikan ingat sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih nah artinya apa tetap harus bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan walaupun dalam kefakiran itu tidak dengan berbentuk harta artinya tidak hartanya di bawah cukup paranya di bawah cukupan yang penting apa masih bisa merasakan kehidupan dan juga masih bisa merasakan nikmatnya keimanan dalam beragama Islam dan meyakini bahwasannya Allah itu adalah Esa cukup sekian itu saja bila hitafiq wal hidayah kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati